Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Good morning everybody Pada pagi hari ini kita akan belajar di bab 1 dan bapak akan mengambil nilai ulangan harian Buka halaman 8 sampai halaman 9 Kerjakan di LKS, bapak akan jelaskan satu persatu Nomor 1 itu gambar kamus, bahasa inggrisnya apa kamus Nomor 2, we use a pen to Kita menggunakan pulpen untuk menulis Jadi bahasa inggrisnya menulis Nomor 3 itu gambar penggaris, bahasa inggrisnya penggaris Nomor 4, we write on a atau an Kita menulis di buku, berarti bahasa inggrisnya buku Nomor 5 itu bahasa inggrisnya spidol Berarti kalian cari saja bahasa inggrisnya spidol apa Nomor 6 itu gambar buku Nomor 7, eraser, bahasa inggrisnya apa Nomor 8, do you mind if I use your pen? No Of course not, tentu saja tidak Nomor 9, look at the picture The correct asking for help based on the picture is Kalimat untuk meminta Kalimat untuk meminta tolong atau meminta bantuan adalah Kalian cari saja dari antara A sampai D Kalimat yang terdapat kata bukunya itu Berarti itu jawabannya Can you give me, can you water, can you wash, can you give me the chalk, the book Itu ada pilihannya Tinggal pilih saja Nomor 10, Tony asked for Ali's permission to use his marker The correct asking for permission expression is Tony meminta Ijin kepada Ali untuk menggunakan spidolnya Maka kalimat untuk meminta tolong yang benar adalah Meminjam marker Berarti Kalimatnya itu pakai may Tony may I use your marker Nomor 11 Itu gambarnya tas Berarti bahasa inggrisnya tas Ratna has titik-titik eraser An eraser Karena huruf eraser didahului dengan huruf E Atau huruf vokal Maka jawabannya an Kalau didahului dengan huruf konsonan Misalnya huruf K Maka ada jawabannya E Nomor 13 Bolehkah aku menggunakan kotak pensilmu Antara A, B, dan C Itu ada pensil case Berarti jawaban yang benar adalah Can I Use 14 14 Dita has Nah ini huruf konsonan Ruler Berarti jawabannya E Kalau yang tadi contohnya kan eraser Itu huruf Huruf Vokal Berarti pakai N Kalau ini huruf R Berarti huruf konsonan Pakainya E 15 Agus dengan Budi Can I have the chalk Titik-titik Nah ini ada that's okay Berarti dia tidak bisa meminjamkan kapurnya Berarti Kalau ini pertanyaannya itu menggunakan can Kalau tidak bisa berarti cannot Atau can Berarti cari jawabannya yang can juga 16 Shall I have the titik-titik please Sure here you are Thank you Bahasa Inggrisnya Penghapus 17-20 Berdasarkan teks yang ada di situ My name is Budi I love drawing I draw on a drawing book Today I have homework to draw a mountain I draw using pencil, crayon, eraser, and ruler I also sharpener to sharpen I also sharpen to I also have sharpener to sharpen my pencils Nomor 17 What is Budi's hobby? Hobinya adalah menggambar Nomor 18 Budi draws on a buku gambar Budi menggambar di buku gambar Nomor 19 What is the homework? Apa itu maksudnya homework? Pekerjaan rumah Oh maksudnya apa pekerjaan rumahnya si Budi? Itu adalah menggambar sebuah gunung 20 What does Budi sharpen his pencil? Dengan menggunakan apa? Dia meruncingkan pensilnya Dengan menggunakan perawat pensil 1-20 Kerjakan di LKS Lalu ini Competence Taste 1 Yang bagian B Halaman 9 Sampai halaman 10 Nomor 1-10 Tinggal ditulis saja hurufnya yang hilang Itu apa? Berdasarkan gambar yang ada di situ Lalu yang ini Bapak bacakan 1-10 Kalian susun ulang Menjadi kalimat yang benar Nomor 1 May I use pencil to write I use my pencil to write Nomor 2 May I use your book Nomor 3 Shall we use the sharpener Nomor 4 It is a book Nomor 5 Can I use Can we use the dictionary Nomor 6 My mother bought me a corrector pen Nomor 7 I see a beautiful bag Nomor 8 Is she draws Is she draws on her drawing book Is she draws on her drawing book Nomor 9 Arini buys an eraser Nomor 10 Could I borrow your pen? Nah ini kerjakan di LKS juga Tugasnya ada 3 tadi Yang bagian A B dengan C Kerjakan di LKS Lepas sudah jelaskan semuanya Thank you very much Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerjakan di LKS Terima kasih kerjakan di LKS Terima kasih kerjakan di LKS Terima kasih kerjakan di LKS